Terinspirasi dari kemegahan Candi Borobudur, terpatri relief Lalita Vistara sebagai nilai luhur harmoni manusia, alam, dan sang pencipta. SMA Negeri Satu Kota Mungkit sebagai SMA di kawasan jagar alam dan budaya Candi Borobudur, berkomitmen melestarikan konservasi alam dalam budaya hijau sebagai investasi masa depan. Selamat datang di SMA Negeri Satu Kota Mungkit, sekolah di WTN. Sangat peduli dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan beragam program edukasi. Konservasi, melakurasi, serta unggul dalam beragam inovasi. Setelah di WTN, kami siap. SMA Negeri Satu Kota Mungkit merupakan salah satu SMA unggulan yang syarat dengan prestasi dan berdiri pada 1983. Terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kota Mungkit, kami memiliki visi. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, cinta tanah air, unggul, dan berwawasan lingkungan. Dengan luas sekolah mencapai 29.442 m persegi dan ruang terbuka hijau yang hampir 2 per 3 dari kawasan sekolah, rasa sejuk hijau dan rindang menunjukkan komitmen kami dalam semangat adiwiata. Fasilitas SMA Negeri Satu Kota Mungkit juga sangat lengkap. Masjid yang representatif Laboratorium yang lengkap Studio multimedia Perpustakaan Ruang kelas dengan wifi UKS dengan tenaga kesehatan yang profesional Beberapa lapangan olahraga Dan tentunya beberapa fasilitas yang sangat mendukung program sekolah adiwiata Namun kami percaya bahwa sekolah adiwiata bukan sekedar fasilitas Kami berdinamika bersama pada gerakan nyata yang terencana di adiwiata center Dan inilah gerakan kami yang sudah membudaya Gerakan PBLHS internal sekolah diantaranya Gerakan Jumat bersih setiap bulan sekali yang sudah menjadi agenda rutin pada minggu keempat Gerakan menanam hidroponik oleh kader adiwiata Pemanfaatan air wudu yang terintegrasi dengan panel surya dan taman hidroponik Gerakan pembuatan bibit tanaman hias di rumah permata hijau dan klinik tumbuh kembang Gerakan pembuatan pupuk POC pada kompleks pengembangan tanaman hias Gerakan berkebun sayur organik Pemanfaatan bekicot yang terintegrasi dengan pemeliharaan entok dan itik Gerakan pengolahan sampah organik Gerakan pengolahan sampah organik Pemeliharaan ikan Gerakan pendataan tanaman dan pembelajaran berbasis konservasi lingkungan Komunitas kokit-ngepit dengan agenda setiap semester pada upaya pengurangan polusi udara Gerakan kantin sehat Gerakan kantin sehat dan pengurangan plastik Pemanenan air hujan Taman biopori sebagai upaya konservasi air Gerakan keria ramah lingkungan Gerakan keria ramah lingkungan Gerakan rius kertas Gerakan ekor jurnalistik Gerakan ekor jurnalistik Gerakan UKS sehat dengan edukasi mengenai sanitasi dan lingkungan Gerakan literasi lingkungan Gerakan literasi lingkungan didukung dengan adiwiata senter di perpustakaan Gerakan pemungutan sampah di lingkungan sekolah Selain kegiatan PBLHS internal sekolah Tentunya ada beberapa agenda rutin yang kami laksanakan Dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat di antaranya Gerakan kader adiwiata for society Merupakan kegiatan rutin edukasi mengenai konservasi alam ke masyarakat Gerakan memungut sampah di sungai merupakan agenda rutin siswa Gerakan penanaman pohon yang merupakan kegiatan rutin pramuka Gerakan keluarga hijau merupakan gerakan siswa menanam bersama orang tua Gerakan paskubara peduli lingkungan merupakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar Yang dilaksanakan pasukan pengibar bendera Kegiatan sosialisasi PBLHS Keposyandu dan Sekolah Taman Kanak-Kanak Selain itu ada juga inovasi-inovasi yang berkaitan dengan program adiwiata di antaranya Pembuatan sabun dan lilin dari limbah minyak goreng Pengolahan jamu dan bandrek yang dipetik di kebun sekolah Pembuatan hand sanitizer yang bahannya dipetik dari kebun lidah buaya sekolah Taman literasi Perintisan edu wisata seribu anggrek Tentunya program sekolah adiwiata tidak akan berhasil tanpa dukungan beberapa pihak Sehingga kami menjalin beberapa kerjasama di antaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya kami percaya dan berkomitmen Bahwa sekolah adiwiata bukan sekedar gerakan lagi Namun sudah menjadi budaya adiwiata di sekolah kami Salam adiwiata 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 Edukasi Edukasi Konservasi 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 Kami sangat konsen dan bertekad menjadikan sekolah adiwiata yang mempunyai budaya sehat, budaya bersih, budaya konservasi lingkungan dengan berkolaborasi dengan berbagai biaya. Salam adiwiata, edukasi, konservasi, kolaborasi, istari. Salam adiwiata, edukasi. Salam adiwiata, edukasi.